Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Promont The Series Gimana kebar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan Wukong yang telah berinkarnasi Akan tetapi saat ini, yang masih tertidur terkena timpukan batu dari monster monyet putih Dan saat ini, klan monyet putih pun tiba-tiba dibantai oleh seseorang yang belum diketahui Di episode ini, scene diawali dengan sekilas cerita singkat Bahwa di gunung monyet terbang Di sini adalah tempat tinggal para monster-monster monyet yang dianggap sebagai dewa oleh manusia Tapi di tempat ini, terdapat beberapa jenis monyet yang saling berselisih Untuk saling berebut wilayah dan menjadi pimpinan di gunung monyet terbang ini Hingga akhirnya, Sun Wukong pun muncul dari sebuah batu meteor Meneruskan cerita kemarin, bahwa saat ini klan monyet putih sedang diserang oleh seorang Xiao Liu pun kini tak jadi menggorok Sun Wukong Ia pun lalu berteriak kepada semua monyet putih untuk segera bersiap bertarung Xiao Su pun disitu juga bingung, kenapa di saat seperti ini, para monyet saling bermusuhan Dan kini, perhatian mereka semua pun tertuju ke atas pohon Karena disitu, ada seorang yang kekar dengan rambut merah Dan sambil meringis kelihatan taringnya, ia berkata Lingkungan markas kalian pondok induk ini sangat baik Sehingga kalian monyet, hidup dengan sangat nyaman Dan kini ia pun turun ke tanah, mendarat tepat di hadapan sang Raja Monyet Putih Hei, kalian akan melemah secara alami disini Ucapnya, dan ternyata itu adalah Raja Monyet Hitam Yang bernama Monyet Akajiri Dan sambil melet, ia berkata Yang lemah, tidak bisa bertahan hidup di hutan Hari ini, aku akan membuatmu menghilang dengan cepat dari pegunungan Kera Jelas saja hal itu membuat Sang Raja Monyet Putih pun sangat geram Ia pun juga berkata Monyet Akajiri, kau telah membunuh beberapa monyet Kami monyet putih tidak pernah mengganggu klanmu Tapi kamu sekarang masuk ke rumah kami Dan bunuh keturunan kami, kurang ajar Mendengar kemarahan dari Raja Monyet Putih Monyet Akajiri pun langsung tertawa, terbak-bak dan berkata Hahaha, itu dia Apakah kau pikir aku tidak akan pernah main-main denganmu jika aku lemah? Suguh naif Dan tiba-tiba muncullah dari atas pohon pasukan monyet-monyet hitam yang berkumpul di dekat rajanya Akajiri pun berkata lagi Ini hanyalah masalah waktu untuk menunggu giliranmu Melihat para monyet hitam sudah berkumpul Para monyet-monyet putih pun jadi panik dan ketakutan Raja Monyet Hitam Akajiri pun dengan angkuhnya berkata lagi Ada terlalu banyak keradan monyet di pegunungan Kera terbang ini Terlalu bising dan berisik Izinkan aku mengatakan ini Di masa depan, pegunungan Kera terbang hanya akan diuni oleh kami Ia pun seketika langsung menyuruh para monyet hitam untuk menyerang monyet putih Para monyet-monyet putih yang panik pun langsung berteriak dan menyuruh yang lain Untuk membawa anak-anak untuk sembunyi Dan pertempuran pun tak bisa dihindarkan lagi guys Xio Liu pun dengan gagah berani langsung maju untuk menahan para monyet hitam Prajurit monyet, ayo maju, lindungi rumah kita Teriaknya sambil menebaskan bisaunya Kini terlihat para monyet hitam dan putih pun saling bertempur dengan sengit Hal itu dimanfaatkan Xio Su untuk segera mendekati Wukong Ia pun segera berusaha untuk membangunkan Wukong Hei monyet, ayo cepat bangun, kami membutuhkanmu Xio Su pun terus saja menggerak-gerakkan kepala Wukong Agar bangun, tapi tampaknya Wukong pun saat ini tidur dengan sangat puluh Sampai ngiler guys Dan saat ini ternyata Wukong sedang bermimpi sedang mengejar sesuatu Hei, lihat sejauh mana kau bisa melarikan diri Teriaknya Dan ternyata saat ini Wukong sedang mengejar api abadi Api itu berlari-larian di udara seperti ular Wukong yang sudah semakin dekat pun lalu melompat Dan hab, tertangkap ucapnya Tapi dengan mudahnya, api itu pun lolos dari tangan Wukong Api itu berkata, hei monyet baru, bisakah kau berhenti sejenak Wukong pun lalu menjawab, bisa, aku akan berhenti setelah menangkapmu Tapi api itu berkata kalau Wukong tak akan bisa menangkapnya Hal itu membuat Wukong pun jadi keheranan dan bertanya sebenarnya siapa api itu Dan api dengan ekor panjang itu pun berkata Kalau dia adalah api kebijaksanaan yang melegenda Dan tidak ada hal di dunia ini yang tidak ia ketahui Ucapnya Api pun berkata lagi Kamu baru saja lahir dari batu Kamu ingin mengetahui banyak hal kan? Wukong pun menjawab Iya Dan api pun berkata Lihatlah pantulan di bawah kakimu Dan saat Wukong melihat ke bawah Ia pun melihat perwujudan kera monster saat di kehidupan sebelumnya Kehidupanku dulu adalah orang ini ya Ucap Wukong Api pun menjelaskan kalau Wukong dulu berbuat kesalahan di kehidupan yang sebelumnya Dan Wukong baru sadar setelah mau meninggal Lalu Wukong pun melihat gambar Shiosu yang sedang berdoa di dalam pantulan itu Wukong pun jadi bertanya Terus bagaimana dengan ini? Dan api itu berkata Kalau dia adalah perempuan yang dinikahi Wukong di kehidupan sebelumnya Wukong pun tersenyum dan berkata Hah? Tidak heran Ternyata memang dia yang selalu mendoakanku Dan api abadi pun menjelaskan lagi Di kehidupan sebelumnya Kamu memiliki banyak koneksi dengan manusia Iblis dan dewa Jika ada sebab maka akan ada akibat Semua perbuatan akan selalu dibalas Orang-orang ini setelah berinkarnasi Mereka menjadi orang yang berbeda Tetapi sifat dari kehidupan sebelumnya tetap masih ada Dan balik lagi ke topik sebab akibat Mendengar penjelasan api abadi itu Wukong pun lalu menyahut Ngomong kosong apa yang terjadi di kehidupanku sebelumnya Tidak ada hubungannya dengan kehidupanku sekarang Mengapa kau memberitahu semua ini? Dan api abadi pun berkata lagi Aku hanya melihatmu sekali Dan itu ketika kamu baru saja lahir dan tengkorakmu tidak muat Tenang ketika kamu bangun Kamu akan lupa dengan percakapan ini Api itu pun lalu mendekat kepada Wukong dan berkata Tapi yang ingin kukatakan adalah Kamu sangat penting bagiku Sebentar lagi akan ada malapetaka yang datang kepadaku Kamu harus melindungiku Wukong pun lalu menjawab Aku melindungimu Mengapa? Api abadi pun berkata lagi Tidak bisa kukatakan Tapi kau harus melindungiku Wukong pun tertawa dan berkata Haha lelucon Kau pikir aku bodoh Dan plak Wukong pun dengan cepat menempuk api abadi Tapi sayang sekali Api itu pun menghilang dan muncul lagi di atas Wukong Dan sambil terbang di atas Wukong Ia berkata lagi Monyet batu Sekarang keliaranmu tidak dapat dipadamkan Dan dikendalikan oleh siapapun Tapi setelah beberapa percobaan dan latihan Kamu akan dapat mengendalikannya Wukong pun disitu mulai kesal dan berkata Hei Kamu belum memberitahuku siapa namamu Dan masih sambil berputar-putar Api abadi pun menjawab Namaku Kamu juga belum tahu namamu sendiri kan Dan terlihatlah Api abadi itu pun pecah Wukong pun langsung terkejut Dan kini Api abadi pun pecah dan menyebar Seperti kembang api di atas langit Dan sebelum menghilang Api pun berkata lagi Ketika kamu tahu nama aslimu Maka kamu bisa tahu siapa diriku Jangan tidur lama-lama Pergilah Pergi menjelajahlah Kamu Brunia Sedang menunggumu Sin kemudian beralih Sang Raja Monyet Putih Yang masih dengan sengitnya Menghajar para monyet hitam Ia pun memukuli monyet-monyet hitam Yang menyerang dirinya Kalian penjajah Jangan remehkan kami Monyet rambut putih Ketika rumah kami diserang Teriaknya Dan Doar Dengan sekali tabuk Tiga monyet hitam pun langsung terpentau sekaligus Raja Monyet Putih pun berkata lagi Kami tidak pernah menunjukkan belas kasihan Dan Doar Ia pun memukul lagi dua monyet hitam sekaligus Tapi tiba-tiba saja Muncul Raja Monyet Hitam Akajiri Yang sudah berada di hadapan Raja Monyet Putih Hei Hanya mengandalkanmu ya Jelas Raja Monyet Putih pun sangat kaget Dan Doar Seketika Akajiri pun mendengkul Wajah Raja Monyet Putih dengan keras Membuat Raja Monyet Putih pun langsung tersungkur ke tanah Hal itu membuat Shio Liu pun khawatir Tapi tampaknya Dengkulan monyet Akajiri itu masih belum membuat Raja Monyet Putih terluka Hei Pukulanmu tidak berat Ucapnya Dan kini monyet Akajiri pun dengan angkuhnya berteriak Sayang sekali Raja Monyet yang tua dan lemah Apakah kau ingin melindungi semua monyet dengan kekuatan terakhirmu ini Tapi itu tidak akan ada yang dapat kamu lakukan Seketika Akajiri pun mengangkat kedua tangannya ke atas Dan sambil menggerak-gerakkan tangannya Dengan sangat percaya diri Ia pun berkata Yang bisa bertahan hidup Bahannya lah yang terkuat Rukit ini Sin kemudian beralih diperlihatkan Seorang yang berjalan di sebuah ruangan Itu adalah Raja Monyet Kuning Ia pun langsung berkata Terima kasih kepada Lafayette Lafayette Seperti biasa Setengah dari hasil perluasan wilayah akan dikirim ke galeri Lafayette Sang Iblis Buddha Alis Kuning Atau dipanggil dengan sebutan Lafayette Itu pun merasa senang Sambil mengambil daging di piringnya Ia berkata Kamu memang rekanku yang terbaik Ia pun lalu melemparkan daging itu ke monster peliharaannya Dan daging itu langsung dimakan oleh bocil monster burik itu dengan lahapnya Dan Lafayette pun berkata lagi Kalau di jalur monster walaupun ada ribuan iblis Tetapi monster favoritnya adalah klan monyet Dan ia berkata kepada Raja Monyet Kuning Itu dikarenakan karaktermu yang gesit, pintar, dan kuat Selain itu Kamu adalah mitra yang dapat dipercaya dalam aliansi gelap yang telah kubangun Dan Monyet Kuning pun berkata Lafayette Tanpa bantuan Anda Monyet Akajiri dan saya Tidak akan memiliki pesanan harian Anugerah ini tidak akan pernah kami lupakan Lafayette yang saat ini sudah terlihat semakin tua Dan ia pun sedang mengelus-ngelus kodok di pangkuannya Itu pun berkata Hei hei Jangan berkata begitu Kita sama-sama saling membantu Dan manfaatnya akan terus datang Hubungan antara manusia dengan monyet itu lebih baik daripada dengan peri lainnya Oleh karena itu Pendapatan dedikasi dari gunung kerat terbang Tidak sebanding dengan tempat lainnya di jalur monster ini Ah sepotong lemak yang enak Ia lalu melemparkan daging lagi kepada monster bocil burik Dan ia lanjut bertanya Monyet Kuning Berapa banyak bukit yang kamu miliki Dan Monyet Kuning pun mengatakan Kalau yang dipunyainya sudah kebanyakan Setelah Akajiri menghancurkan monyet rambut putih Tidak ada lagi monyet yang memiliki kekuatan untuk menantang kita Ucapnya Lafayette pun berkata Hmm monyet rambut putih ya Dan sambil mengelus kodok ia berkata lagi Aku sangat yakin dengan kekuatan Akajiri Tapi aku memiliki perasaan yang aneh Pernahkah kau memperhatikan hujan meteor itu Monyet Kuning pun jadi terkejut dan berkata Hujan meteor? Emang ada yang harus diperhatikan ya Dan Lafayette pun berkata lagi Sebelumnya monster kerak itu Juga dari hujan meteor Awal mula iblis yang mengerikan itu Berasal dari sebuah batu meteor Raja Monyet Kuning pun disitu hanya terdiam dan serius Sin beralih memperlihatkan jepratan darah Dan itu adalah darah dari Raja Monyet Putih Yang saat ini tangannya telah dipotong oleh monyet Akajiri Terlihat Akajiri pun sangat senang Ia pun berkata Hahaha aku tak terkalahkan Matilah kau Dan doa Seketika ia pun langsung menendang Raja Monyet Putih dengan keras Raja Monyet Putih yang walaupun kehilangan tangannya Ia pun tak menyerah Ia lalu mengambil batu di dekatnya dan langsung melemparkannya ke monyet Akajiri Tapi sayang sekali Monyet Akajiri pun masih bisa menahan lemparan batu besar itu Dengan kedua tangan dan gelangnya yang lancip Monyet Akajiri pun berkata Hanya segitu saja ya Akan kutunjukkan kepadamu Hiya Seketika ia pun merilis kekuatannya yang bertambah sangat besar Terlihat aura kuning yang berputar-putar di kedua tangannya Ia lalu berteriak Monyet tua Waktunya anda mati Dan hiya Seketika tangannya pun memanjang dengan lengan yang full dengan duri besi Tangan besi yang memanjang itu pun langsung mengarah dan menjerat Raja Monyet Putih Monyet Akajiri pun tersenyum kejam Dan ia pun berteriak Lengan duri Kekuatan penuh Dan jerut Seketika tangan panjang duri itu pun langsung meleburkan tubuh dari Raja Monyet Putih Dan kepala Raja Monyet Putih pun Ini juga sudah putus dan terlempar Ayah Teriak Shou Liu Dan para Monyet Putih pun juga sangat kaget dan miris melihat Raja Monyet Putih yang telah mati dengan mengenaskan itu Sedangkan Monyet Akajiri pun tampak tertawa puas Dan di sisi lain Kini Shou Su Tua pun berusaha sekuat tenaga menggeret tubuh Wukong ke tempat yang aman Oh badannya kecil tapi sangat berat Apakah karena ia Monyet Batu ya? Shou Su pun berharap kalau mereka berdua sekarang berada di tempat yang aman Dan terlihat pasukan Monyet Hitam pun semakin menggila untuk membantai para Monyet Putih Dan di situ Shou Su Tua pun berkata kepada Wukong Dan akan menebas Shou Su Tiba-tiba saja Mak jereng Wukong pun tiba-tiba saja bangun dari mimpinya guys Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh